Saya benar-benar kaget belanja di mall kok bisa ditawar Kita mau makan malam dulu teman-teman Jadi disini tuh street food Lihat ini ramenya Seperti biasa saya mau unboxing belanjaan yang tadi saya beli teman-teman Tadi tuh disana kan musiknya kan dar-dor gitu ya Jadi aku cepet-cepet gitu aja belinya terus nanti di unboxing di hotel gitu Nah saya benar-benar kaget belanja di mall kok bisa ditawar Kayak contohnya tadi beli kaos Terus beli kacamata beli sepatu Itu aku tawar semua teman-teman Jadi dari harga 259 A rimby Itu kena 120 A rimby Aku jadinya seneng banget gitu loh Nah ini ya Nah seperti yang aku bilang aku tuh bawa sepatu cuma satu Ya kemarin tuh aku bilang sama suami ya wes aku bawa satu aja Nanti lihat cuacanya disana gimana Nah ternyata disini tuh emang agak sembriwing teman-teman Jadi saya butuh sepatu yang tertutup Nah sandalku juga gak kepake Jadi aku cuma bawa sandal satu sepatu satu Jadi memang aku butuh sepatu Nah kita buka dulu sepatunya ya Ini dia teman-teman Ini harganya sekitar 400 A rimby teman-teman Jadi sekitar kurang lebih 1 juta lah ya Kalau uang Indonesia Nah langsung kita buka ya Jadi ini enak ya Kalau buat jalan gitu Kita travel Jadi kemarin tuh Aku travel tuh pake sepatu itu Sepatu yang terbuka Sepatu cat itu biasa itu teman-teman ya Nah karena di Indonesia kan panas kan Bikirku eh nyampe sini ternyata Semriwing-semeriwing Dan akhirnya batuk pilek Nah yes kayak ginilah ya Ya kurang lebih 1 juta ini Cari yang murah-murah Gak usah mahal-mahal teman-teman Kayaknya enak ini dipake Dan udah aku coba Terus ini aku beli kaos Ini kaos Ini ukurannya S Tapi besar Tuh Aku tuh suka banget warna putih Tapi kali ini ada Ada ininya Biasanya kan polos ya Hmm Kayaknya tuh Suka banget Harganya 120 RMB juga Aku beli 1 Jual Ini yang 1 Yang 1 pink Jadi orang hitam pake pink ini dari jauh kan Biar kelihatan gitu ya Kemarin ada yang komen juga Katanya Mbak Ren ini kayak orang Afrika Terima kasih Wess gak apa-apa Sehingga penting disambilkan Wess ya Sehingga penting ada nyawanya Rezekinya banyak Sehat selalu Disayang keluarga Suami anak Wess gitu aja Wess ya Saya gak minta muluk-muluk kok Ya dibilang kayak Afrika juga gak apa-apa Wess toh gak apa-apa Sehingga penting rezekinya lancar Amin Gitu temen-temen Ya Wess di Jangan dipikir Diwoles aja Orang bilang mau kayak apa aja Gak apa-apa Nah ini aku beli 2 ya Terus Ini Kacamata Nah Tadi tuh temen-temen Lihat sendiri ya Aku tuh belum beli kacamata Mereka lihat kacamata Aku katanya kotor ya Saya bersihkan gitu Ya untungnya Saya tuh disini tuh Bisa ngomong-ngomong Sedikit-sedikit ya temen-temen Karena memang Bahasa Mandarin ini Sudah lama banget Gak saya pake Jadi Banyak yang lupa Ya Kalau kita bisa berbahasa Dan kita sering pake Itu Kayak apa ya Kayak pisau ya Kayak pisau itu kan di asah Jadi Akan tetep Tajam temen-temen Tapi karena Di Indonesia Saya gak pake Jadi banyak yang lupa Nah disini pelan-pelan Ada orang ngomong Ya ada orang berbicara Saya inget Tapi masih belum semuanya inget Ya pelan-pelan Karena disini masih 6 hari ya temen-temen Nanti setelah saya disini 2 minggu Mungkin lebih Lebih bagus lagi ya Ingatan saya itu ya Dan harap maklum Saya kan sudah tua Jadi ingatan itu kayak Mestri itu loadingnya Juga butuh waktu Nah Ini yang pertama Karena sekarang kan saya Sering banget Ngedit video Jadi Penglihatan saya itu Agak berkurang Temen-temen Nah ini tadi Aku beli kacamata Ini kuncinya Saya beli yang Yang murah ya Yang pokoknya Bisa buat Ngelihat Lebih jelas Sebenarnya saya sudah Lama banget Pengen beli Cuma belum Kenemu Nah ini mumpung Saya disini Jadi tadi Saya beli Ini tuh Kalau aku melihat HP ini temen-temen Ini buat Penglihatan dekat aja Bukan untuk Melihat jauh Saya kan sering Ngedit video Kayak gini Nah ini Jadi kayak huruf Itu ya Itu lebih Terang dan Sangat jelas banget Saya memang butuh Kacamata ini Temen-temen Saya bilang sama suami Saya butuh kacamata Yaudah kamu beli Nah tadi di cek-cek Akhirnya saya ngambil Nah ini harganya Tadi sekitar 200 arimbi Terus Saya tawar Kenanya 170 arimbi Ini temen-temen Terus lagi Kacamata Satu lagi Ini Nah kalau ini Karena aku Luah banget kan Nggak beli kacamata Ini aku beli kacamata Terakhir itu Kalau nggak salah 7-8 tahun yang lalu Di Shanghai Temen-temen Jadi sejak itu Aku udah nggak beli Kacamata lagi Terus Yaudahlah Mumpung saya disini kan Aku beli kacamata Nah ini agak besar Ya Agak Agak Ini agak besar Tapi ini murah Kalau yang ini murah Kalau ini Lumayan harganya Ini dulu aku beli Temen-temen ya Kalau ini murah Ini harganya Sekitar 400 lebih lah ya 400 arimbi lebih Ini temen-temen Nah Uang Indo ya Kurang lebih 1 juta Ya harus beli yang mahal-mahal Kan ya temen-temen ya Tulisannya Gede kabe guys Tulisannya kan Cina semua ya Kayaknya saya tuh Kepikiran ya temen-temen Kepikiran ibu sakit Maksun sakit Belum sembuh-sembuh Pikiran Yes Ini kita mau makan malam Tapi masih nunggu Terus aku ajak temen-temen keluar Melihat view-nya itu bagus banget Ah itu Itu samiku Pak Joko Halo Ya si 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 Jadi ini di sepanjang jalan ini Ada Ya street food Ya itu ada jajanan Chinese Kita lagi nunggu Nanti kalau ada waktu Selesai makan turun ya temen-temen Ya tapi kita lihat nanti Selesainya jam berapa Rame banget Terus ini sungainya Tadi aku tanya Kadang airnya tuh sampai Kesini temen-temen Kalau airnya pas gede gitu ya Pas besar Airnya Tadi yang kecil Selesai makan turun ya temen tanpa Selesai makan turun ya temen tanpa Lihat anjingnya pintar banget selamat menikmati ya 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 Pak Jokoh sama temennya sudah di depan ini restoran ini dari tadi rame kalau yang ini ya habis makan kita jalan-jalan temen-temen olahraga apa yang kamu lakukan? saya melakukan film apa yang ini? itu juju ke malam bulgur, 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 bulgur bulgur, bulgur, bulgur juju ke malam, ini di sini kamu? ya, selfie girl oke, lebih dari selfie girl pikirain dari depan ini dari belakang lihat, kamu bisa bilang sesuatu saya bisa bilang sesuatu? ya, dalam bahasa ho 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 kita sudah selesai kerja Rene Wong Deso di China di Jujo di Jujo nah kalau malam gini orang sudah pada apa namanya pulang kerja tuh ini gelang-gelang cantik-cantik ini udah pada pulang kerja jadi pada nyantai temen-temen di Changsia jadi dari hotel ke sini itu membutuhkan waktu sekitar 2 jam temen-temen jadi di sini itu street food tuh lihat ini rame nya mau makan antri ini temen-temen hujan hujan lagi lihat semuanya antri terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita mau masuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seratus sepuluh tahun umurnya seratus sepuluh tahun tapi memang bagus ya ini ya ini nice nice tree ya selamat menikmati 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 Rame banget 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 aku minta tolong Pak Joko bawa tasku gantian jadi video hari sampai disini dulu semoga teman-teman suka dan terhibur ada salah kata mohon dimaafkan dan jangan lupa bahagia dan bersyukur karena bersyukur itu gratis Tuhan Yesus memberkati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye